Pemerintah Kota Makassar menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda, KPU, dan Bawaslu terkait kesiapan pelaksanaan tahapan Pilwalkot Makassar pada 9 Desember 2020 di Balai Kota Makassar pada Rabu 29 Juli 2020. Rapat ini dipimpin Pejabat Wali Kota Makassar Prof. Rudi Jamaludin dan dihadiri oleh Kapol Restabus Makassar, Kombes Pol Yudia Wanwi Bisono, dan DIM 1408 Garing BS Makassar, Kolonel Kavrenti Dwi Irbaya Sandra, Ketua DPRD Makassar Rudi Antolalo, Ketua KPU Makassar Farid Wadi, dan Bawaslu Makassar serta Kajari Makassar juga unsur terkait. Prof. Rudi memberikan dukungan penuh kepada KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan Pesta Demokrasi Kota Makassar pada 9 Desember mendatang. Dirinya juga meyakini pemilu berjalan lancar di bawah dukungan TNI Polri dan seluruh elemen terkait. Meski demikian, dirinya meminta para penyelenggara untuk memastikan seluruh hak memilih masyarakat terpenuhi. Prof. Rudi juga meminta anggaran yang digunakan KPU dan Bawaslu digunakan secara efektif dan bisa dipertanggungjawabkan demi kesuksesan pilkada. Untuk itu, ia berharap Pilu Alkot Makassar bakal menghasilkan pemimpin yang bisa memajukan Kota Makassar. Sementara itu, Ketua KPU Makassar Farid Khwaddi mengatakan pihaknya memiliki tantangan dalam melaksanakan tahapan pilkada di masa pandemi virus COVID-19, mengingat banyak warga merasa khawatir dengan kehadiran petugas pemutahiran data pemilih. Ia juga melaporkan kegiatan pencocokan dan penelitian data pemilih di Kota Makassar saat ini sudah diangka 54 persen, atau sekitar 573.917 dari total 1.048.151 daftar penduduk potensial pemilihan. Dan semoga terpilih yang memimpin-memimpin yang memang betul-betul di Ketua. Yang pertama, tentu saja tugas kita bersama menjelaskan kepada warga kota bahwa penyelenggaran tahapan pilkada Kota Makassar, pilwali Makassar itu mengintegrasikan prinsip pencegahan COVID-19. Misalnya kami punya PKPU 6, kami memastikan bahwa PPDP kita yang bertugas itu PPDP yang sehat. Jadi apalagi kalau pakai COVID-19. Kami sudah melakukan rapid test masal, maka sampai hari ini masih ada rapid test untuk penyelenggara kami. Untuk memastikan penyelenggara kami yang datang ke rumah-rumah untuk mencocokkan data pemilih, itu penyelenggara yang bersih. Koordinator Divisi Penindakan Bawasul Makassar, Sri Wahyuningsi menambahkan pihaknya bersama Pemkot Makassar bakal melakukan deklarasi netralitas aparatur sipil negara pada Agustus mendatang, mengingat pentingnya netralitas ASN dalam pilwalkot Makassar. comission air. selamat menikmati